Menurut abang pribadi, seberapa besar kemungkinan Gali bisa selamat dari masalah ini? Melihat juga dia di posisi yang mungkin... Saya bukan sebagai kuasa hukum nih ya, saya sebagai praktisi ya. Saya bukan sebagai kuasa hukum, saya sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer. Saya melihat sekilas dalam perkara ini atas apa yang dilaporkan tadi pasal luar pribadi tadi. Untuk Gali, karena saya melihat tidak masuk unsur ini untuk tuduhan pasal 27 ayat 1 ayat 3. Barang siapa tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan untuk Gali. Tapi yang mempunyai channel Youtube, atau yang mendistribusikannya, atau yang mendapat diaksesnya, Atau yang mentransmisikannya, tentu ini nanti bisa kemudian dimintai klarifikasi. Tapi untuk posisi narasumber seperti halnya Gali, itu untuk pasal itu menurut saya, Kalau menurut saya nih, kalaupun 3.10.3.11 kan ada tuh, dijuntuhkan juga. 3.10.3.11 itu pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik ini, menurut Ersusilo dalam hukum pidanaan, dia harus menuduhkan perbuatan. Jadi begini, Kalau dia bicara si A koruptor, padahal keputusan pengadilan dia tidak korupsi, nah itu dia bisa dijerat, menuduhkan perbuatan. Atau si A mencuri, padahal dia bukan pencuri, nah itu menuduhkan perbuatan. Nama baiknya dicemarkan. Tapi untuk kemudian, lebih kepada kamu bodoh, kamu bau, kamu begok, kamu idiot. Misalkan, itu jatuhnya, menurut saya ini, itu jatuhnya penghinaan ringan. Diatur dalam pasal 3.15, 3.15 KUHP. Yang ancamannya, 4 bulan. Kalau ini jadi, apa namanya, ini serai sebagai praktisi. Kalau kemudian, apa namanya, macam-macam penghinaan begitu ya. Nah kalau untuk tuduhan pasal ini sendiri menurut saya agak jauh. Ini menurut saya sebagai praktisi. Tapi untuk yang mendistribusikan konten, Nah, tentu nanti harus dihadirkan ahli, ya, jadi masih bisa ada diskursus untuk dimintai pelanjutkan. Begitu.